bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke teman-teman kita mengambil kopi dulu lalu kita menjemur burung tekukur kita dan memandikannya dan bila mana burung tekukur kita sering kita mandikan maka burung tekukur akan jinak dengan sendirinya baiklah kawan-kawan kita mengambil burung yang lain sambil tunggu-tunggu sambil ngopi juga ya burung tekukur adalah burung pemakan biji-bijian seperti jagung, padi, dan milet pakan tambahan sama halnya dengan burung perkutut dan tidak beda jauh oke lah sobat semua baiklah sobat semua dan bila mana burung tekukur dapatnya dari pegunungan dataran tinggi maka sebaiknya kita memberi pakan jagung giling agar burung itu mau makan dan apabila burung tekukur itu dapatnya di daerah persawan atau perkebunan berilah makan milet atau padi karena burung ini menyesuaikan tempat tinggalnya di awal nah oke lah teman-teman ini adalah burung tekukur kita suara sanji dan burung perkutut nah sembari kita memperlihatkan PL nya kita ngopi-ngopi dulu ya sambil melihat burung kita kondisinya seperti apa saat ini nah teman-teman saya mengopi dulu ya sambil menikmati suasana pedesaan ini dan tidak lupa sambil outbry hanjay baiklah teman-teman kita memandikan burungnya dan untuk pakan tambahan teman-teman kita membahas ya yaitu cacing tanah secukupnya saja dan bila mana kebanyakan burung akan mabuk ataupun bisa is dead dan kacang tanah juga bisa membantu menambahkan stamina kekuatan tubuh dan pita suara agar suaranya besar nah oke lah sobat semua itu yang pojok kanan adalah sangkar layang buatan kita 3 hari yang lalu dan untuk yang tengah telah 1 bulan yang lalu dan untuk yang sebelah kiri telah setengah tahunan lah kita buat dan ini semua hasil karya kita tidak ada beli sangkar layang hanya bermodalkan benda sekitar di rumah saya baiklah teman-teman tidak usah berlama-lama lagi kita memandikannya burung perkutut atau tekukur bisa ketergantungan dengan kondisi cuaca ya maupun panas dan hujan suara burung akan mempengaruhi ya yang tadinya suara besar kuk 1 kuk 2 jadi kuk 1 ataupun sebaliknya kuk 3 menjadi kuk 2 dan ini disebabkan oleh faktor cuaca dan burung sering selang-seling suaranya kecil dan besar dan teman-teman harus berhati-hati ya karena kondisi cuaca dan sebaik-baik mungkin lah merawat burung dan tidak lupa kalian harus mengelus-elus burungnya agar burung jinak dan kita bisa langsung kontak dengan burungnya nah kawan-kawan untuk cara membuat burung tekukur itu cepat rajin bunyi adalah membersihkan sangkar layangnya dan tidak lupa memandikannya agar burung itu semakin jinak dengan kita ya burung sekukur sendiri memiliki ciri gans pada bagian bulu leher yang ada bintik-bintiknya seperti burung perkutut nah cara kedua adalah taruhlah burung tekukur di dalam catok selama dua hari dan jangan saling melihatkan dengan tekukur lain yang kedua adalah mandikan setiap pagi dan sore dan yang ketiga adalah ajak dia melaman yang terakhir ya teman-teman jangan sampai telat memberi pakan atau minum maka mental burung akan drop ya teman-teman dan pemberian minyak ikan pun bagus untuk burung peliharaan kita agar bulunya mengkilap dan sekian teman-teman terima kasih